Ya ceritanya sih katanya di Malang, gue pulang, dia tuh sebel, kesel, katanya gue pulang sama perempuan. Bingung kan gue, gue gak bawa perempuan, gue pulang sendiri. Masa ibu gue bilang, gue katanya pulang sama perempuan. Ya katanya sih gue itu diikuti sama wanita, makanya dia kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Yaitu cerita tentang pengalaman hidup gue yang pernah gue alami di saat gue mancing ikan ke Laut Pelabuhan Ratu. Yaitu sekitar 4 tahun yang lalu ya terjadinya. Terus ya gue sambil nginget-nginget, nginget-nginget. Ternyata ini sebuah kejadian yang gue alami cukup aneh. Gue ceritakan dari awal sampai akhir. Dan ini pengalaman ini gue rasa hampir semua orang mengalami kejadian. Tapi ada yang mau mengingat-nginget, ada juga yang gak mau nginget ya. Sudahlah itu hanya fenomena biasa. Oke, tanpa bahasa-basi kita mulai ceritanya. Berawal itu dari janjian bersama 4 rekan gue ya di kantor. Dan mereka itu memutuskan untuk mancing di Laut Pelabuhan Ratu. Sikat cerita kita berkumpul di suatu tempat. Yaitu di masih sekitar wilayah tempat gue kerja. Yaitu menggunakan mobil kijang menuju ke Sukabungi. Dan sikat cerita kita akhirnya memutuskan sholat dulu. Langsung kita berangkat lagi. Ya, sampailah kita di daerah Sukabungi. Sebelum masuk ke wilayah Sukabungi, kita sempat mampir dulu ya. Membeli alat-alat pancing. Ya, seperti balu pemberat. Karena mancing di laut itu berbeda sekali dengan kita mancing di empang. Atau di danau-danau. Dan itu berbeda sekali karena alat-alat mancing di laut itu agak cukup ribet ya bagi saya. Oke, lanjut cerita. Karena hari mulai gelap. Kita melanjutkan ke penginapan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, disinilah awal mulai cerita aneh terjadi. Di tempat gue menginap. Itu sebenarnya gue tuh udah berasa sekali. Keadaan diri gue tuh kayaknya di tempat itu kosong. Gue bingung. Gue mau ngapain. Gue keluar. Gue ngerokok. Gue sulit tidur. Sampai jam 2, gue tuh belum merem. Boro-boro gue mau merem. Padahal badanku tuh udah capek gitu. Dia, tapi mata ini kayaknya sulit untuk gue penjamin. Apalagi tertidur. Akhirnya gue begadang sebentar. Gue ngerokok lagi sebat. Tapi aneh gitu. Kayaknya hening gitu. Padahal teman-teman yang lain itu udah pada tidur. Cuma gue sendiri, gue bengong lagi. Yaudah lah. Akhirnya sampai jam 2. Gue mulai untuk bisa tidur. Keesokan harinya. Gue tuh udah pada bangun jam 5. Sholat subuh. Terus lanjut berkemas-kemas. Sambil menunggu matahari terbit. Terus lanjut ke sarapan. Langsung kita menuju ke Laut Pelabuhan Ratu. Yaitu dimana kapal-kapal nelayan tuh banyak bersandar di situ. Keadaan di sana itu cukup rame sekali. Perahu-perahu nelayan. Banyak juga orang yang berangkat mancing. Dengan menyewa perahu nelayan. Waktu itu Di dalam perahu yang gue sewa Itu ada 4 orang teman kita Ya rombongan kita Dan 2 orang penduduk lokal. Jadi rombongan kita itu 4 Penduduk lokal 2 Berserta nelayan yang membawa kapal itu 1 Di tengah perjalanan Yaitu kita sempat terjadi insiden Yaitu kapal laut kita itu Atau perahu nelayan Itu menabrak bagan Dan itu Sampai hancur ya Sampai hancur Bambu-bambu yang Buat bagan Tapi itu tidak ada korban Di antara kita Oke Kita lanjutkan saja Itu hanya insiden yang Biasa mungkin terjadi Tapi bagi saya itu Sebuah Hal yang cukup mengerikan Karena kita tidak biasa di laut Oke Sampailah Setelah kita Sampai di tengah laut Mulailah kita melempar pancing Dengan umpan yang sama Nah Disinilah keanehan terjadi Dengan umpan yang sama Keempat orang rombongan kami Tidak ada satupun ikan Yang nyangkut di kail kami Dan itu cukup aneh Tapi Dua orang penduduk lokal Dengan umpan yang sama Dia selalu strike Tanpa henti Dan itu Kami dibuat jadi K.O. Alias Zong Padahal umpannya sama Ini aneh sekali Ya Kesel jadi penonton Akhirnya Ya kita memutuskan Untuk Menikmati Pemandangan laut Aja lah Ya kalau dilihat Ya itu-itu aja Ombak Bosen dengan ombak Ya itu-itu aja Air Angin Awan lewat Ombak Angin Awan lewat Ya udah itu-itu aja Akhirnya Ya udah lah Kita biarlah jadi penonton Aja Sambil sesekali Melempar Pancing Berisi umpan yang sama Ya yang kita dapat Hanya ikan Buntel Itu ikan yang cukup Beracun Ya Terpaksalah kita buang Kembali ke laut Setelah kita Hanya menjadi penonton Dan kedua orang tersebut Sudah menjadi pemain Sampai sore hari Akhirnya kita memutuskan Untuk kembali Ke pelabuhan ratu Yaitu Ke pelabuhan tempat Dimana Awal kita Menaiki kapal Atau Tongkang Yang biasa dipakai oleh Para nelayan Ya karena Khawatir Nanti pulang terlalu Laut malam Akhirnya kita Memutuskan Untuk pulang Ya Sambil pulang Ya sambil bercerita Aneh sekali kita Tidak mendapatkan Ikan Satupun Ekor ikan Jangan kan Ikan yang besar Ikan kecil aja Ya semacam Ikan cerai Kita gak mendapatkan Hanya mendapatkan Ikan buntel Yang beracun Tapi dalam perjalanan itu Saya Hanya bisa mendengar Tatapan mata kosong Rasanya di mobil itu Sepi Aneh aja gitu Tapi saya gak pernah Berpikir yang macam-macam Ya positif aja Tapi Tetap Pasan itu gak bisa Dibohongi Jadi ada Badan itu Terasa panas Dan juga Apa ya Pikiran kosong lah Ya sudah lah Akhirnya Sebelum Kita Menuju tempat parkiran Kita Sempat dulu ya Istirahat Makan Ya Situ saya sudah mulai Sudah Gak ada nafsu makan gitu Rasanya juga gak enak Enak Badan itu Rasanya sudah Tebel gitu Ya Saya juga Kosong aja Ya udah Naik lagi ke mobil Sampailah Di parkiran Tempat kita Taruh motor Sudah kita mau Untuk perjalanan pulang lagi Ya Saya ambil motor saya Pikiran saya Saya buru-buru lah Harus pulang ke rumah Karena Saya masih punya Ibu yang Dikut bersama kami Yang sekarang Sudah almarhum Dan saya Bikir Aduh saya harus Cepat sampai rumah Walaupun bagaimana Saya stator Ternyata Kejadian Aneh lagi Terjadi Motor itu Gak bisa hidup Sudah di stator Sudah diselak juga Dengan kaki Engkol Masih tetap Tidak bisa jalan Hari bengong Ya Kenapa Ini Kok Gak bisa motor Padahal Waktu saya Berangkat Menuju Tempat berkumpul Itu Gak ada apa-apa Fine-fine Itu rasanya Motor Baik-baik saja Tapi kok Tiba-tiba Motor Setelah mau Berangkat pulang Gak bisa hidup Yaudah Gak usah banyak Pikir-pikir lagi Akhirnya Saya memesan Ojek online Akhirnya Setelah Gue pesan Ojek online Buat nganterin Gue pulang Di saat Gue nunggu Tukan Ojek Badan gue Sudah mulai Berasa Gak enak Tukangnya Melangkah Itu berat Itu Yang gue Bawa itu Hanya Alat pancing Dan juga Satu Pakaian Untuk Ngeganti Beberapa Lai Bahkan Tapi Itu di Di tas Yang gue bawa Itu berat Benar rasanya Kayak Bawa Besi Kiloan Itu berat Kali Tapi saya Masih Gak berpikir Yang macem-macem Ya sudah Kita pesan Ojek Sambil duduk Di pos Dan juga Di samping ATM Akhirnya Nunggu Lama Akhirnya Datanglah Tukang Ojek Sambil Nanyain Identitas Itu Ya sudah Tanpa Basah Basih Kita yakin Bahwa Ini Memang Yang kita pesan Saya langsung Duduk di jok Motor belakang Berangkatlah Kita Menuju Arah pulang Di perjalanan Itu Gue sempat Nanyalah Basah Basih Maklumlah Gue takut Ini ojek Goib Seperti cerita-cerita Horor di Youtube Ya Pas gue pastiin Bahwa Ini bukan Ojek Goib Ya Sudah Alhamdulillah Ini aman Mau pulang Tapi itu Tas yang gue bawa Di belakang Pundak Itu Benar-benar Rasanya berat Terserah deh Percaya apa enggak Ya itu Memang Itulah yang gue alamin Sesampainya Gue di rumah Itu Ibu gue Gue liat kok Kayak orang Sinis Dan Menurut gue Itu Gue pulang Katanya Si ibu gue bilang Mata gue tuh Merah Kayak Melihat Ibu itu Marah Dan Ini Aneh Padahal Gue tuh pulang Langsung Biasanya Kalau gue pulang Kantor Kalau gue belum Kerja Atau gue pergi Kemana-mana Yang gue masuk Langsung Gue ketemulah Gue langsung Masuk ke kamar Ibu gue Malumlah Waktu itu Gue Sudah sakit Agak lama Jadi dia Hanya bisa Di kamar Dan gue juga Biasanya Kemana-mana Gue pulang Pasti Gue tengok Langsung Masuk ke kamar Ibu gue Gue pikir Dia seneng Gitu kan Lihat Anaknya pulang Dengan selamat Ya udah Gue pikir Ah udah lah Positif aja Cara mikir Ya udah Mungkin dia marah Gue Pergi satu hari Satu malam Gak pulang-pulang Besok paginya Itu gue Temu ibu gue Ah mungkin Dia Udah gak marah Lagi sama gue Gue pikir gitu Akhirnya Ya gue Temuin lah Ibu gue Ke kamarnya Ya ceritanya Katanya Di malam Gue pulang Dia tuh Sebel Kesel Katanya gue pulang Sama perempuan Bingung kan gue Gue gak bawa perempuan Gue pulang sendiri Masa ibu gue bilang Gue katanya pulang Sama perempuan Ya katanya sih Gue itu diikuti Sama wanita Makanya dia kosel Ya Dan gue sih Gak tau apa-apa lah Gak ngerti Ya gue hanya positif Malam itu sakit gitu Tapi Paginya gue udah mulain sembuh Dan Katanya di malam itu Ibu gue itu berantem Sama makhluk wanita Tersebut Sampai-sampai itu Katanya tempat tidurnya itu Di Korak-korak Digoyang-goyang Mau ditebalikin Ya maklum lah Itu Ibu gue tuh Emang memahami Itu hal-hal yang Gue Dan Akhirnya Makhluk tersebut Katanya kalah Dan pergi ke tempat asalnya Dia ngomong begini Sama Makhluk tersebut Lo tuh Jangan gangguin Anak gue Pergi sana lo Ketempat asal lo Sebenernya waktu Gue pulang tuh Ibu gue tau Yang wanita itu Memang Bukan dari kalangan manusia Jadi Makanya dia Kesel Sama gue Itu bukan Sama guanya Sama makhluk itu Tapi gue juga Merasa kok Itu Ya sudah lah Itu memang Gue pikir Memang sih Kita tau lah Orang-orang Zaman dulu lah Ya sekelas Orang-orang tua kita Pasti ada beberapa Juga yang Yang mendalami Hal-hal Seperti itu Ya kalau Saya Sampai sekarang pun Pikiran tetap Realistis aja Pakai logika Tetapi Kalau dihubung-hubungkan Ini memang Di luar logika Dan Itu pun Setelah lama Saya pikir-pikirin Oh iya Dengan Kejadian Kejadian step-step By stepnya itu Berarti kejadian Dari awal Sampai akhir Kalau dihubung-hubungkan Ya memang Aneh Mau diapain Duga Aneh Ini cerita Nyata Terserah Tapi ya itulah Yang memang Terjadi Saya rasa Hampir sebuah orang Pasti akan Mengalami Kejadian-kejadian Yang memang Di luar logika Akal kita Tapi Itu kan tergantung Dari manusianya Kalau mereka Mau ingat-ingat Ya Bagus juga Tidak diingat-ingat Bagus juga Tapi apa Salahnya Kalau kita punya Pengalaman Hal-hal yang Di luar Nalar Ya kita Ceritakan Saja Tidak ada Salahnya Terserah Sama teman-teman Ya Mau Percaya Atau tidak Ya itu Dikembalikan lagi Kepada teman-teman Semua Tapi itulah Cerita yang Terjadi Ya Terus Gue tanya juga Sama teman gue Yang memahami Hal itu Ya memang Gue tuh Katanya Dimanapun tempat Ya itulah Yang diikuti Ya sama Wanita-wanita Yang gak jelas Dan itu Terjadi Tapi tidak apa-apa Teman-teman Itu hanya Cerita saja Kita hanya Mengambil Hiburannya saja Dan tidak perlu Harus Ya Ya harus Dipikirkan Lebih jauh Oke Saya rasa Itu saja Yang dapat Kita ceritakan Mudah-mudahan Cerita ini Dapat menghibur Teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa